Halo semua, prepper kali ini saya membeli 3 ekor ayam. Di wadah ini saya gabung sayap, potongan kecil, serta lehernya. Lalu disini saya gabung potongan sedang dan bagian pahanya. Dan disini semua bagian dadanya. Jadi semuanya saya beri perasan jeruk. Disini ada ceker, harganya Rp10.000. Lalu ada arti ampela, masing-masing setengah kilo. Dan setengah kilo itu harganya Rp10.000. Cuminya harga Rp30.000. Udangnya juga harga Rp30.000. Dan semuanya saya beri perasan jeruk. Ikan ekor kuning yang sudah disisik dan dibelah. Ikan layang yang sudah dibersihkan. Lalu semua diberi perasan jeruk. Semuanya ini saya simpan di freezer ya. Seperti daun bawang ini, cepat busuk. Makanya saya potong lalu alasi tisu. Lalu cream piece ini, saya beli harga Rp12.000. Jahe, jahe merah dan juga kencur. Cepat busuk ya. Jadi disimpan di freezer juga. Lalu di alasi tisu. Apalagi lengkuasnya mams. Jadi saya potong-potong kecil. Jadi lebih mudah mengambilnya. Beserta kunyit. Di sini semuanya saya satukan ya. Karena sudah sisa. Ada kenang, ada bakso. Dan juga kue beras untuk buat topoki. Lalu ini ada buah bir. Tiga bijinya Rp20.000. Jeruk pakistannya Rp17.000. Di sini ada bayang dan juga kangkung. Saya potong akarnya. Lalu saya gabungkan saja mams. Tapi saya tidak alasi tisu. Lalu ada toge juga. Saya tidak alasi tisu. Karena saya akan olah dalam 2 hari ini. Lalu ada kacang panjang juga. Saya tidak alasi tisu. Tapi daun kemangi. Saya bungkus dengan tisu. Karena daun ini yang cepat busuk ya mams. Kalau tidak dibungkus dengan tisu. Jadi rata-rata. Untuk semua sayurnya ini saya tidak petik. Saya simpan begitu saja. Nanti mau diolah baru saya petik. Di sini jeruk nipisnya. Saya beli Rp5.000 sebanyak ini. Tapi saya tidak alasi tisu. Lalu ada wortel dan juga kentang. Masing-masing saya beli cuma Rp5.000. Tapi saya alasi tisu yang mams. Karena cepat busuk. Tomatnya saya beli Rp5.000 sebanyak ini. Dan saya alasi tisu supaya tidak cepat busuk. Lalu ada serai. Saya beli Rp2.000. Jagung Rp5.000. Dan saya alasi tisu juga. Cabai rawit ini Rp1.000. Harga Rp13.000. Lalu saya gabungkan dengan cabai yang lama. Lalu dialasi tisu. Cabai besar ini juga. Harga Rp5.000. Saya alasi tisu. Cabai keritingnya juga sama. Harga Rp5.000. Dan saya alasi tisu. Ceruk limaunnya harga Rp3.000. Dapat segini banyak ya mams. Tetap dialasi tisu. Supaya semuanya tidak cepat busuk. Daun salamnya ini saya beli harga Rp2.000. Lalu saya alasi tisu. Pemirinya harga Rp5.000. Dan ini sisa ikan teri kering. Ini sisa kacang merah. Saya simpan wadah. Ini juga sisa asam jawa. Saya simpan wadah. Daun jeruknya saya beli harga Rp1.000. Lalu dialasi tisu. Dan ini biji pala harga Rp2.000. Ini semua tempat bawang ya mams. Di atas ini bawang putih. Bawang merah. Bawang bombay. Bawang putihnya saya cuma beli Rp10.000. Bawang merahnya juga Rp10.000. Bawang bombaynya per biji Rp5.000. Oke semuanya saya sudah susun di freezer kulkas. Di bagian atas ini ada ayam, ikan, udang, dan juga cumi. Di bagian tengah itu ada sisa stok kaldu ayam. Yang hijau itu tempat sisa bakso dan juga kentang. Lalu di bagian bawahnya ada ati ampela, ceker, dan juga sisa ikan teri basah. Lalu di bagian pintu kulkas, bagian atasnya itu sisa stok ice cream matcha. Lingnya nanti saya sertakan ya. Lalu di sampingnya ada daun bawang. Di bawahnya itu lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Semuanya saya simpan di freezer supaya tidak cepat busuk. Sekarang kita ke kulkas bagian bawahnya, mams. Di bagian atasnya ada susu, saus spaghetti, obat-obatan, madu, dan juga acar. Acarnya itu masih segero, mams. Lalu bagian kedua ada cabai, dan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Dan yang ketiga ada sayur, tomat. Yang bagian keempat adalah minuman, susu, dan juga sosis. Di laci paling bawah saya menyimpan buah-buahan dan juga petai. Petainya ini kalau disimpan dengan kulitnya masih tetap seger loh. Lalu di pintu kulkasnya ada stok telur. Maaf berantakan ya, mams. Lalu di bagian bawah sebelah kiri, itu bagian saus, sambal, dan juga sampan. Sebelah kanannya keju, mesas, dan di bagian bawahnya ada air minum, dan juga kecap. Nah, seperti ini saya mengatur semua bahan-bahan di bagian kulkas bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.